Sedang jemaah yang terhormat, setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba Tuhan tidak bisa terlepas daripada tiga. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah abidun, dan yang ketiganya adalah ma'budun. Artinya, di antara sekian banyak rukun Islam, termasuk salat, zakat, dan puasa, lalu manusia untuk melepaskan, dan termasuk dia menjadi sebagai seorang muslimin adalah harus ada kalau pada salat musallinya, orangnya. Dan yang kedua, harus ada kerjanya, salatnya. Dan yang ketiga adalah kiriman untuk siapa dialamatkan adalah orang yang menerima salat, ma'budnya. Kalau demikian, tiga hal ini tidak bisa terlepas dan pisah dalam satu ibadat apapun. Syarat yang terkait dengan orang salat, harus ada waktu kita memasuki dan melakukan salat, supaya kita diberi nama dengan orang musalli. Salat yang kita lakukan harus terpunuhi syarat, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan dikatakan itu salatan. Dan yang kedua, orang yang melakukan pekerjaan, diberi nama dengan musalli, ataupun istilah abidun. Pekerjaan yang kita lakukan diberi nama dengan salatan, atau diberi nama dengan ibadatan. Dan yang ketiga adalah yang memerintah dan yang menerimanya salat, yang diberi nama dengan ma'budun. Karena demikian, seharah hadirin sinar jamaah yang terhormat. Kita melihat daripada kalam Allah di dalam Al-Quran, yang selalu kita mendengar dan menyaksikan bacaan apabila Ramadan telah tiba, dengan ukapan, Di penghujung ayat tersebut, Allah mengatakan La'allakum tattakun Kalimat La'allakum tattakun itu adalah memang kembalinya kepada adalah kerja. Artinya, La'allakum tattakun dalam melakukan ibadah. Ibadah mana yang telah melakukan tersebut adalah sawmi. Sawmi ataupun puasa itu harus dengan cara adalah itaqa. Artinya, kita ikuti seluruh dan semua ketentuan yang terkait dengan puasa. Tidak bicara hal yang terkait dengan orangnya. Lalu kemudian, apabila sesuatu telah terpenuhi dengan pekerjaan dan dengan adalah sawmi, maka orang yang melakukan puasa itu diberi nama dengan adalah sa'imin. Kalau sudah segala sesuatu, sawmi itu bersifat dengan taqwa, maka orang yang puasa itu baru diberi nama dengan muddaqin. Tidak langsung dalam Quran, Ya ayuhan ladhina amanu kutiba alaikum usiyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum mutakun. Tidak ada. Tetapi, la'allakum tattakun. Artinya, yang diharapkan dulu orangnya harus pas. Kerjanya harus betul. Kalau kerjanya harus betul, maka barulah beranjak kepada orangnya diberi nama kita adalah mutaqin. Kesimpulan. Seseorang yang melakukan ibadah dan ibadah itu merupakan satu kewajiban oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, ibadah itu harus lengkap dengan ketentuan ibadah itu sendiri. Umpama syarat salat beda dengan syarat musalli. Syarat orang sembahyang tentu satu, dua, tiga. Baru orang itu sah menjadi orang sembahyang. Sesudah orang sembahyang telah memiliki syarat, lalu kita masuk dalam salat. Salat juga punya syarat tersendiri. Tetapi syarat salat bukan syarat orangnya. Syarat yang kepada orangnya bukan syarat pada pekerjaan. Dalam hal ini kita harus memikir dan mengetahui yang bawah kita sekarang berada di dalam puasa. Bahkan kita telah memasuki hari yang ke-8. Kalau sudah kita memasuki hari ke-8. Pertama, dua, tiga, empat dan tempi kepada 8. Kita dalam melakukan shawmi. Dalam melakukan ibadah puasa. Sudahkah penuh aturan yang mengikut dengan nafsu shawmi? Apa yang dikendaki oleh shawman itu? Salah satu daripada barang yang dikendaki oleh shawman. Shawman itu tidak menerima dia orang yang melakukannya. Non-muslim tidak diterima. Artinya kalau shawman kita ikat kepada non-muslim. Namun dia melakukan shawmi. Tapi yang muslim itu tidak diberi nama dengan shawman. Artinya, Karena dia tidak bisa terikat antara puasa dengan orangnya. Para hadirin silajamah yang terhormat. Syarat adalah yang meyangkut dengan shawmi itu. Adalah apa syarat yang meyangkut dengan shawmi? Syarat yang meyangkut dengan shawmi dia adalah diantaranya wajib. Dia harus ada niat di permulaannya. Salat harus ada niat di dalam takbir. Dan puasa harus niat di dalam permulaan. Puasa itu di dalam labet tulisan. Ada tulisan yang tercatat dan tertulis. Wa yajibu tabiatun niyati fi kulli laylah. Wa yajibu tabiatun niyati fi kulli laylatin. Kalau mau lakukan salat, Wajib memalam. Wajib menjatuhkan niat di malam tiap malam. Kalau memang kita yang menyatakan niat dan meyakini Ramadhan adalah hari Jumat. Malam Jumat pertama harus niat. Kemudian juga hari berikutnya Sabtu. Malam Sabtu harus niat. Berikutnya malam berikutnya. Malam berikutnya niat. Malam ke-30 malam ke-30 niat. Artinya puasa itu baru bisa menerima dia menjadi somon. Kalau di dalam Ramadhan atau puasa yang wajib. Harus ada niat tiap malam. Artinya tidak boleh ada niat malam pertama satu bulan. Saya puasa satu bulan. Malam dua, tiga, empat, lima, sampai tiga puluh. Tidak ada niat lagi. Sudah cukup dengan niat malam pertama. Menurut Syafi'i. Tidak dianggap adalah sudah niat. Dikarenakan karena adalah niat kulli laylah. Perhadirin sinar nyamah yang terhormat. Kalaulah satu, dua, tiga, empat, dan sampai ke-delapan belum ada niat. Kalau kita ada syari dengan Syafi'i. Berapa hari yang ada salat? Yang ada puasa? Hari pertama. Dua sampai tujuh kita tidak niat. Perhadirin sinar nyamah yang terhormat. Lalu kemudian dalam pandangan mazhab Syafi'i. Di malam yang pertama adalah di samping meniat malam pertama. Puasa besok hari Ramadhan. Sunat pula dalam mazhab Syafi'i. Kita mengikuti sedikit paham yang dipahami oleh Imam Malik. Apa mereka itu berpaham? Malik meyakini dan memahami. Adalah malam pertama niat satu bulan. Untuk apa? Kalaulah malam-malam berikutnya kita tidak ada niat. Di malam lupa. Atau karena tidak makan sahur. Lalu kita bangun sudah siang hari. Menjadi hari sudah masuk dalam siang hari. Puasa kita yang tidak niat tadi malam. Karena di malam pertama menurut Malik ada niat satu bulan. Boleh puasa. Boleh niat besok satu hari. Besok hari kalau kira-kira bangun jam 8 pagi. Saya tadi malam tidak sahur dan tidak ada niat. Maka saya niat. Saya puasa hari ini. Itu menurut Malik sudah boleh. Dikarenakan karena malam pertama ada niat satu bulan. Para hadirin sinayamah yang terhormat. Maka karenanya. Kalaulah memang dalam syafi'i bagaimana yang lebih lengkap. Supaya mudah kalau ada suatu hal. Sesuatu kejadian kita tinggal puasa. Tinggal niat di malam pertama. Niat malam pertama 30. Dan kemudian adalah tiap malam kita lakukan niat. Bila ada harinya yang tidak niat di malam. Karena lupa. Atau karena memang tidak makan sahur. Maka lalu kita besok harinya kita niat. Puasa kita masih dianggap sawmi. Dan kita memang sudah dilakukan pekerjaan puasa. Sudara para hadirin sinayamah yang terhormat. Apakah yang di mana niat? Kalimat tersebut. Niat itu di malam. Kalau niat itu di malam. Yang mana yang dikatakan laylu. Yang dikatakan malam. Terbenam matahari. Dan batas keluar adalah fajar sadik. Kalau demikian. Kapan kita niat? Sudah buka puasa. Niat langsung. Sesudah buka puasa. Hari pertama, hari kedua. Dan berikutnya. Nau itu sumar. Jadi langsung. Sesudah kita niat. Yaitu. Habis du'a tersebut. Langsung kita ikut serdakan dengan nawa itu. Sudah boleh? Sudah boleh. Lalu kemudian sesudah nawa itu. Puasa besok. Ada makan. Ada minum. Sahkah niatnya? Tidak membatalkan. Lalu kemudian sesudah niat tidur. Sudahkah batal puasa berniat? Tidak batalkan. Lalu sesudah niat. Ada pekerjaan yang lain yang melakukan. Apakah terbatal-batal niat tersebut? Tidak. Maka karenanya. Supaya lebih hati-hati. Begitu selesai buka Ramadhan. Sesudah niat dan sesudah doa Allah malakas untuk langsung kita niat. Siapa tahu nanti lupa atau siapa tahu nanti tidak jaga sahur. Maka niat sudah ada. Para hadirin, sirat nyamah yang terhormat. Kembali kepada apa yang kita bicara pertama. Bagaimana menjadi adalah daqwa. Mufassirin memberi penjelasan. Menganalisa kalimat la'allakum tatakun itu adalah dengan salah sah. Tiga macam dalam di dalamnya. Yang pertama, Itaqau anil maharimi. Selagi kita puasa. Artinya, Keluar fajar, Sampai terbenam matahari. Dalam posisi puasa. Dalam posisi itu, Kita itaqau anil maharimi. Supaya jadi tutak tatakun. Dan kalau sesudah jadi tatakun, Jadilah mutakin. Kesimpulan. Dianggap kita sebagai orang yang telah melakukan puasa. Dan pada akhirnya, Kita dimasuk dalam syurga. Terbenam matahari. Yang pertama, Keluar fajar. Atau kita hitung di permulaan. Mulai adalah terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Itaqau anil maharimi. Tolong hindari. Tolong takuti. Tolong jauhi. Dari apa barang saja yang haram. Haram apa saja? Haram perkataan. Haram perbuatan. Haram makanan. Haram pergaulan. Haram permainan. Haram apa saja? Itaqau anil maharimi. Terbentung daripada terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Bisakah manusia itu hidup? Dan bisakah manusia itu bisa jaga tanpa dengan haram? Mudah-mudahan bisa saja. Karena haram itu telah kita mengetahui. Yang mana haram. Yang mana haram. Yang mana haram. Kalau memang orang tidak bisa hidup tanpa haram. Sama dengan banyak orang yang meninggal. Yang memang tidak melakukan pekerjaan haram. Para hadirin sinanya maaf yang terhormat. Ini adalah merupakan supaya ada cerita takun. Kalau sudah ada cerita takun. Jadi manusia ini cerimut daqin. Kemudian yang kedua. Sampai adalah. Itaqau anil maharimi. Dakhalli anil radhaili. Pengertian dakhalli anil radhaili. Kita beri kelonggaran sedikit benda yang tidak manfaat. Pekerjaan itu kita kerja. Ada dosa? Tidak. Untungan ada? Tidak. Itu tolong tinggal. Ini agak sedikit ringan. Artinya satu hari kita duduk. Dan satu hari kita kerja. Satu hari kita bicara. Satu hari kita apa saja. Tetapi pekerjaan hidup tidak membawa untung. Yang pertama tidak menghasilkan keuntungan uang dan hidup. Dan yang kedua tidak menghasilkan adalah keuntungan falah. Ini razail. Tidak bicara menghasilkan dosa. Kalau sudah menghasilkan dosa itu sudah haram. Tidak menghasilkan dosa dan tidak menghasilkan falah. Ini istilah radhaili. Yang kedua hal ini perlu kita hindari. Artinya kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan satu daripada dua. Kekuntungan kepada agama. Atau keuntungan kepada kehidupan dunia. Yang tidak masuk dalam kategori haram. Silakan kerja. Orang jualan itu boleh-boleh saja. Kerana itu diizinkan oleh agama. Orang bekerja di mana jual jasa boleh-boleh saja. Itu adalah diharam oleh agama. Tetapi yang haram bukan jual beli. Yang haram adalah termasuk penipuan dalam jual beli. Yang haram bukan jual jasa. Tetapi yang haram bisa jadi caranya jual jasa. Itu yang haram. Yang haram bukan mencari nafkah. Tetapi bisa jadi yang haram cara carinya nafkah. Itu-itu saja. Maka barang-barang tersebut kita hindari. Supaya kita adalah Kita adalah terhindar daripada barang yang memang tidak ada manfaat. Ini adalah ciri yang kedua untuk datakun. Sudah dua macam tersebut selesai. Dan mudah-mudahan insya Allah dua-dua ini mungkin dan mudah kita lakukan. Hindari daripada apa barang yang dilarang kerana sifatnya haram. Dan jauhi daripada apa pekerjaan kerana tidak membawa untung-keuntungan untuk masa kerja. Hanya sia-sia waktu. Sudah itu sudahkah aman manusia. Maka adalah yang ketiga. Tahalli bil fada'il. Tahalli bil fada'ili. Cuma kita lihat tulisan saja. Bukan tahalli bil fara'idi. Tetapi tahalli bil fada'il. Lain fada'il lain fara'id. Sesudah barang haram tidak ada. Barang yang sia-sia kita jauhi. Lalu kita sudah aman. Tidak. Harus kita hiasi. Artinya Supaya lebih indah. Baju yang kotor adalah kita cuci. Kemudian telah bersih. Apakah sudah bisa pakai. Kalau sudah pakai. Sudah bisa pakai. Tidak malu di dalam pendangan. Tetapi keindahan dan lebih layak dan lebih memang nyenyak orang memandang. Pekerjaan dan baju tersebut adalah tahalli bil fada'il. Lalu kita rosak dulu. Kalau memang tahalli bil fada'il adalah memang baju yang telah dicuci. Pakaian yang telah dibersihi. Lalu pakaian dan baju tersebut kita bawa di laundry. Lalu kena gosokan. Dia bersih. Nampak cantik. Itu tahalli bil. Maka karena demikian saya nanya maaf yang terhormat. Kalau imanat yang kita lakukan dalam puasa. Jangan fara'id. Fara'id di luar puasa mesti. Umpamanya salat di luar puasa. Hanya wajib sama yang wajib. Hanya wajib di luar puasa hari. Jumaat wajib dalam puasa wajib. Di luar puasa wajib. Wajib cik. Hanya wajib dalam puasa hari beramai Jumaat. Ada hanya puasa di Jumaat itu wajib. Karena itu fara'id. Tetapi apa yang juga fada'il. Fada'il. Tera'il tidak ada di luar Ramadan. Maka dalam Ramadan ikuti tera'il. Itu fada'il. Yang kedua adalah khatam Quran tidak ada di luar Ramadan. Orang baca Quran ada. Baca Quran kita selalu ada di luar Ramadan. Malam ini baca Yasin. Malam besok baca surah Al-Kafi. Lusa baca Rahman. Malam kemudian surah Al-Waqi'ah. Boleh-boleh saja. Karena itu baca Quran mendapat falah. Dengan kira-kira jika ta'abud bila fad. Dan kemudian dalam Ramadan bagaimana yang sebuah fada'il. Jangan baca Quran. Khatam Quran. Lain baca. Lain khatam. Menyobaca. Tidak ada jumlah dan baca. Lebih di khatamat. Tapi karena khatamat. Maka dikacahkan adalah khari'il Quran. Tetapi dari adi al-filami wa nasi'ah jma'in. Kita dikatakan nama khatimil Quran. Lain falah adalah khatam. Lain juga istilah falah adalah baca. Karenanya dalam Ramadan kita sebaiknya kita khatam Quran. Kita dikatakan kita mendapat falah khatam. Plus sekaligus kita mendapat orang baca. Tidak mungkin khatam tanpa baca. Tapi baca tanpa khatam boleh. Baca Quran tanpa khatam boleh. Boleh saja. Tetapi khatam Quran tanpa baca. Tidak ada mungkin. Maka karenanya sinanya maaf yang terhormat. Hidupkahlah terawih dengan terawih. Kerana itu fada'il. Lalu kita lakukan dalam Ramadan mengkhatam Quran. Mudah-mudahan kalau tidak tiga kali khatam. Kerana sepuluh hari sekali khatam. Dua puluh hari sekali khatam. Dua puluh hari tidak sekali khatam. Tiga puluh hari sekali khatam. Artinya seumur kita salat. Seumur kita lakukan salawat dan puasa. Dikapuluh tahun sudah ada berarti kita tiga puluh kali khatam Quran. Sekali khatam Quran keuntungannya luar biasa. Para hadirin sinanya maaf yang terhormat. Kemudian kita mempelajari hukum Quran. Karena lain mempelajari hukum Quran. Lain hafiat Quran. Istilah agama. Hafiat Quran itu ibadah. Mempelajari hukum Quran itu syarihan. Saya ulangi. Pasal kena ngajah. Hafiat Quran ibadah. Tetapi tipu hukum Quran itu syarihan. Lain syarihan lain ibadah. Semayang ibadah. Meri rukun dan sunat dan rukun dan batu itu syarihan. Artinya sirawak dan nyomba maji memang ibadah mentang juga. Sedangkan syarihan saja. Semayang galak. Rukun semayang hanam aduk. Semayang galak. Batu semayang hanam nekri. Hukun yang gukun. Hukun yang ibadah. Nak syarihan? Gelong. Maka karenanya adalah dua-dua itu ada. Sebaiknya adalah. Yang pertama. Hafiat satu kundungan. Karena dia ibadah. Bahkan Rasulullah menjamin. Dia tidak akan dimakan oleh tanah. Karena hafiat. Tapi jangan ingat. Ingat. Harus kita mengetahui. Yang bawah. Lain ibadah. Lain syarihan. Artinya sampai dengan. Jid terapi rukun semayang hanam aduk. Sama dengan jid ibadah hanam syarihan. Para hadirin sinajamah yang terhormat. Maka karenanya. Kelebihan itu masing-masing. Kelebihan abid lain. Karena dia sebagai orang ibadah. Dan kelebihan adalah memelaharakan syarihan. Itu satu kelebihan. Karena dia orang menyelamatkan agama. Karenanya para hadirin sinajamah yang terhormat. Kalimat Al-Quran yang menyatakan. Ciri-ciri itu kita lakukan dalam ibadah. Maka kita telah dikatakan dalam Quran adalah. Idaqah. Kalau kita telah dikatakan Idaqah. Maka baru yang kedua. Kita diberi nama. Muttakin. Kebiasaan adalah puasa itu. Akan menciptakan. Akan menghasilkan adalah orang puasa. Menjadi Muttakin. Itu tahapan. Kan semata-mata puasa. Jid ke Muttakin. Tetapi semata-mata puasa. Yang harapkan ke Idaqah. Halinya. Jid ke Muttakin. Karena tidak mungkin adalah. Zira-urung yang kena penggusun. Hinggusun orang kaya. Tanpa napeng. Hinggusun orang tenang. Tanpa natiga. Hinggusun orang pulih. Tanpa lih darah-darah. Hinggusun orang gelih. Maka karenanya adalah. Maka uring yang galong gelih. Hinggusun orang gelih. Hinggusun orang mungkin. Gugusun Muttakin. Tanpa itikah. Tidak ada kemungkinan. Karenanya para hadirin sinajamah yang terhormat. Usahakan kita dalam puasa adalah. Takwa. Mudah-mudahan kita menjadi Muttakin. Kalau Muttakin telah jadi. Apa kata Al-Quran. Syurga itu. Saya siapkan kepada orang Muttakin. Kepada orang Muttakin. Yang disiapkan syurga. Tidak mungkin orangnya Muttakin. Kalau tidak ada taqwa. Sama dengan. Kalau kamu ingin menjadi Muttakin. Taqwa dulu. Kalau kamu ingin menjadi. Ingin mengeriakan taqwa. Adalah amalan dulu. Kalau kamu ingin melakukan amal. Belajar ilmu dulu. Kalau demikian adalah. Kerja pekerjaan. Tanpa ilmu. Dia tidak akan memungkinkan. Kemudian adalah. Memang ilmu tidak ada amal. Tidak akan sia-sia. Maka karenanya. Setiap ibadat yang kita lakukan. Harus ikut sertakan dengan ilmu. Lalu kita amal. Lalu kita jaga ketentuan. Pada akhirnya. Jadilah Muttakin. Maka puasa membawa orangnya. Dan membawa adalah orang yang melakukan puasa. Kepada Muttakin. Sesudah kita jaga taqwa. Ataupun ideqa. Akhirnya. Inilah yang saya katakan. Tilkal Jannah. Wa'iddat lil Muttakin. Artinya apa? Perpindahan posisi. Dari satu tingkat. Kepada tingkat yang kedua. Kita sebelum puasa. Saya akan. Karena kalau menjadi Muttakin. Syurga masih dipertanyakan. Tapi kalau di ujung ramadhan. Kalau kita adalah menjaga taqwa. Allah telah memberi nama Muttakin. Syurga itu sesuai dengan kata Allah. Tilkal Jannah. Wa'iddat lil Muttakin. Pasti. Pasti. Merupakan satu kewajiban bagi Allah. Bukan. Tetapi Allah. Telah dijanjikan orang yang taqwa dan iman masuk syurga. Tidak. Allah telah tidak akan mengingkari. Tetapi adalah itu bukan merupakan satu kewajiban. Tetapi itu merupakan fadli min Allah. Demikian. Mudah-mudahan ramadhan yang menjadi iktibar. Dan kita sahakan. Supaya dalam ramadhan adalah menjadi taqwa. Dan pada akhirnya menjadi Muttakin. Pada ujungnya sesudah maut akan masuk di dalam syurga. Amin.